OPM tak berkutik TNI lucutin senjata kelompok separatis Papua. Bendera disita bikin ciut mengganggu. Organisasi Papua Merdeka khususnya Kodab 3 Dugaba, narak kepada pimpinan Ekeanus Kogoya, beberapa kali berusaha menjarang pos TNI di listrik paru Kabupaten Dugafravesi Papua Pegundungan sejak awal 2024. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat mereka mengganggu keamanan di tanah Papua. Menindak lanjuti penyerangan OPM tersebut, Komando Operasi TNI Habema wajib berhasil memaksimal pelaksanaan penindakan terhadap OPM. Hadirnya Habema berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paronduka. Beberapa hasil diraih Komando Operasi Habema dalam menindak OPM di Paro. Antara lain, dua orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Komando Operasi Habema juga berhasil mengamankan sebuah pucuk pistol FN beserta megazin. Sebuah megazin senapan SS2, 27 butir bodesi 5,56mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional sebuah parang serta sebuah noken. Penerangan Komando Operasi Habema Letkol Yogi Nugroho kepada Tribun Papua.com Mengatakan keberhasilan prajurit TNI melupakan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keabadan. Tidakkan ini dilakukan TNI demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua Letkol Yogi Nugroho. Terima kasih telah menonton!